Bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan, Yusril Izamahendra, menyebut ada sisi positif dan negatif dalam kepimpinan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Yusril menyebut sisi positif Ahok adalah ingin menyelesaikan masalah di ibu kota secara cepat. Dari sisi negatif, Ahok dinyatakan sering mengabaikan sistem bernegara yang berlaku. Terkadang kebijakan yang diputuskan Ahok mengabaikan aspek hukum dan tidak manusiawi. Yusril mengambil misal penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar dua instrumen hak asesi manusia. Terlebih, PBB telah memasukkan penggusuran paksa dalam kategori pelanggaran HAM berat internasional. Dari segi positifnya, PTA HANA ini ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta dan itu kita hormati. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa seringkali mengabaikan sistem bernegara kita, mengabaikan hukum dan kadang-kadang juga tidak manusiawi. Saya memberikan contoh misalnya penggusuran paksa itu ada dua instrumen hak ases.